Pertahanan Israel merilis video yang memperlihatkan beroperasinya pasukan darat di wilayah Gaza Sabtu pagi. Dalam rekaman video terlihat sejumlah tank bermanuver di tengah ledakan. Israel mengklaim akan memperluas serangan lewat masuknya konvoy tank masuk wilayah Gaza. Israel juga masih terus menghantam Gaza lewat serangan udara. Menurut Kementerian Kesehatan di wilayah Gaza, korban tewas warga Palestina di Gaza telah melonjak melewati 7.300 orang. Lebih dari 60 persen diantaranya anak-anak di bawah umur dan perempuan.